Jangan main-main dengan soket listrik Terima datang di rumah makanan ringan robot, apa yang bisa ku bantu? Wow, es krim, es krim! Aku mau juga Ini es krimmu Aku ingin kue coklat Oke, baiklah Apa yang terjadi? Coklat, coklat Kue coklat sudah siap Tidak, robot itu membuatku jadi kue Blueberry, blueberry Tapi bukan blueberry Es krim blueberry sudah siap Oh, itu sangat buruk Aduh Cangkir jusnya perlu diisi dengan jus Jus lezat sudah siap Tolong Apa yang terjadi? Donut super Tolong Aduh Dan robot itu Papion, ayo selamatkan yang lain Hei, robot Lihat kesini Nah, ayolah Gua takut jadi hotdog Hotdog, hotdog Hah, dia datang Hah, dia datang Ayolah Oh, lari Tidak Kita amun saja Oh, tidak Cepat sekali Kepala polisi labrador Aku tidak bisa melanjutkan Aku punya ide Kita lari mengilingi robot Robery, mangga, albukane Kue buah, kue buah Akhirnya berhenti Ada apa dengan robot makanan? Papion, coba kau periksa Sirkuitnya rusak Tidak heran dia jadi tidak terkendali Ayo, kita periksa tokonya Hah, soket pengisi daya robot terbakar Oh, tidak Ada yang tidak beres Hah, asapnya keluar dari rumahku Tetap di sini, aku akan melihatnya Awas Ya ampun, apa yang terjadi? Lihat, jangan robot ini tercampur di soket Itu yang membuat robot makanan dan soket lainnya rusak Kita harus mematikan listriknya Di sana Serahkan padaku Tanpa terdeteksi, tanpa terdeteksi Pergilah, aku bukan sampah Awas belakangku Awas belakangku Awas belakangku Hei, matikan Oh, itu sangat melakukkan Hei, matikan Oh, itu sangat melakukkan Aku mengerti Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, stop kontak sangat berbahaya Dan jangan pernah menyentuhnya Jika melakukannya, kalian bisa terluka akibat sengatan listrik Jadi, jika perlu menggunakan listrik Minta bantuan orang dewasa Ingat itu baik-baik Jangan bermain-main dengan sabun Ini sangat menyenangkan Oh, astaga Lihat anak-anak kecil yang penuh lumpur ini Oh, baiklah Cuci semua lumpurnya, okey Sabun badan Hehehe Kau kemari Ada apa? Apa yang sedang terjadi? Hai, aku Kepala Polisi Labrador Kepala Polisi Labrador Ini Tuan Gajah Rumahku kebanjiran kelembung Kami akan segera kesana Ya ampun, ada apa dengan gelembung-gelembung ini? Ayo, kita masuk ke dalam Di mana pintunya? Oh, kena pintunya ada di sini Hei Oh, aneh Kena pintunya kabur Tentu Ah, hidungku Maaf ya Lewat sini, aku temukan pintunya Hah? 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 Ah, banyak lembung Serangan padaku Hei 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 Tuan Gajah Kau di mana? Gobi Hei Hampir saja Tuan Gajah Ada gelembung di mataku, sakit sekali. Gelembung bisa membahayakan matamu, ayo kita cuci sekarang. Suara apa itu? Ada kadang posisi di atas, tolong selamatkan mereka. Adik kecil, kau di mana? Kakak. Ayo kita naik ke atas. Lantainya licin karena gelembung. Papion, kita butuh alat anti-slip. Mengerti, alat anti-slip, alat anti-slip. Ini akan berhasil. Tada! Alat penghisap air? Ini berfungsi dengan baik. Tolong! Tukakan saja. Menakutkan sekali. Tolong! Tidak, awas! Ayah! Ayah sangat khawatir. Oh tidak, botolnya sampai kosong. Pantas ada banyak sekali gelembung. Anak-anak, bermain sabun mandi itu berbahaya sekali. Kami tidak akan pernah melakukan lagi. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, jangan main-main dengan sabun mandi, sabun tangan, atau sampo, karena banyak gelembungnya. Jika menetes ke lantai, kamu bisa terpleset dan terluka. Dan jika gelembung itu mengenai matamu, bisa membuat matamu perih atau bahkan lebih parah. Ingat itu baik-baik-baik, ya. Keamanan saat badai petir. Hei, kenapa kau? Aduh! Ada petir! Ayo pulang sekarang! Baiklah. Wow, cabung lainnya! Ini yang terakhir! Aku akan menangkapnya! Tunggu aku, jerapa kecil! Aduh! Jerapa kecil! Jerapa kecil! Kau di mana? Semoga kamu menangkapnya. Sudah nanginya kencang sekali. Ini sempurna! Selamat datang. Dupai terbang kecil. Kepala Polisi Labrador, tolong temukan jerapa kecil. Apa yang terjadi? Petir berkemuru dan dia masih ada di taman menangkap cabung. Apa? Itu berbahaya sekali. Kau tunggu di sini. Kami akan mencarinya sekarang. Ayo! Ke sebelah sini! Jerapa kecil! Jerapa kecil! Jerapa kecil! Kau di mana? Hati-hati, Dobby! Hei! Itu sangat menakutkan. Jangan pernah dekati tiang listrik saat terjadi badai petir. Sekarang kau tidak bisa lari! Hei! Ini yang mungkin sangat terakutkan! Oh tidak! Hujan lagi! Kita harus menemukan jerapa kecil sekarang! Jerapa kecil! Jerapa kecil! Jaring serangga? Itu milik jerapa kecil! Kepala Polisi Labrador! Jerapa kecil pasti ada di dekat sini! Rasanya seperti digigit semut! Jaring serangga terbuat dari logam, jadi mudah dialiri listrik. Ada banyak logam di sini, di taman bermain. Ayo kita pergi dari sini! Ke sebelah sini! Tolong! Itu jerapa kecil! Dia dalam bahaya! Ayo ke sana! Jerapa kecil! Jangan berteduh di bawah pohon! Awas! Kita jangan berteduh di bawah pohon! Ayo! Aku akan bingung tempat tuan papion! Jangan! Jangan lakukan panggilan telepon saat terjadi badai petir! Itu bisa menarik petir! Apa itu berbahaya? Lalu kita harus bagaimana? Kita pergi ke dataran rendah. Petir tidak akan mudah menyambar di sana. Jangan lakukan panggilan telepon saat terjadi badai petir! Ayo! 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 Ayo kita cari tempat yang aman sekarang! Berapa kecil? Aku sangat mengkhawatirkan. Aku tidak akan pernah bermain di luar lagi saat terjadi badai petir. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, ketika ada badai petir, sebaiknya kalian tetap ada di dalam rumah atau di dalam mobil. Jika kebetulan ada di luar, jangan berteduh di bawah pohon atau di samping tembok bangunan. Hindari tiang listrik dan juga kabel listrik. Selain itu, jangan lakukan panggilan telepon atau menyentuh perangkat elektronik. Dan jangan menyentuh benda logam apapun, karena kamu bisa tersengat listrik. Ingat itu baik-baik ya. Dokter Gigi tidak menakutkan. Ayah, aku tidak mau pergi ke klinik Gigi, tidak mau ke dokter Gigi. Tidak ada suntikan, tidak ada obat. Tapi jika kau tidak memeriksakan diri ke dokter Gigi, sakit gigimu akan semakin parah. Lagi-lagi ada anak yang takut ke dokter Gigi. Temui dokter Gigi profesional, An. Tidak ada suntikan, tidak ada obat. Gigi sehat, hidup bahagia. Sungguh, tidak ada suntikan, tidak ada obat. Ayah, kita cari dokter An untuk memeriksa gigiku. Apa kau mencari iku? Wow, dokter An. Oh, tidak. Gaknya kecil, gigimu berlubang parah. Mereka perlu dirawat sekarang juga. Atau kuman gigi berlubang akan memakan seluruh gigimu. Aku takut. Dokter An, tolong rawat gigi anakku ya. Ikuti aku, sama sekali tidak sakit. Hanya pasien yang boleh masuk ke dalam. Oh, iya baiklah. Tolong berbaling. Jangan cemas, ini tidak akan lama. Wah, gigimu kelihatannya baik-baik saja sekarang. Tapi ini masih sakit. Ya ampun, aku melewatkan langkah yang penting. Buka mulutmu. Tidak sakit lagi ya. Terima kasih, dokter An. Dan ini tagihannya. Apa? Mal sekali. Tidak sakit lagi. Ada apa, sayang? Gigiku. Ini gajah kecil. Sayang, kau baik-baik saja. Gigiku sakit lagi. Oh, ini aneh. Kau baru saja dirawat oleh dokter An. Kenapa giginya sakit lagi? Dokter An? Ini adalah cat. Bawa dia ke rumah sakit sekarang. Aku merasa lebih baik. Pergi ke dokter gigi sama sekali tidak menangkutkan. Itu benar. Kalau kau sakit gigi, datang temui aku segera. Tuan gajah, dokter An yang kalian temui tadi adalah seorang dokter gigi palsu. Kalian harus hati-hati mulai sekarang. Ayo, kita cari dokter gigi palsu itu. Mengerti? Temui dokter gigi profesional An. Tanpa sutikan, tanpa obat. Gigi sehat, hidup, bahagia. Aku tidak percaya. Dia membohongi banyak orang. Dobby, jangan terburu-buru. Tolong periksa gigiku. Sudah lama sekali aku merasakan sakit. Punyaku juga. Punyaku juga. Aku yang duluan. Sakit sekali. Tolonglah, biar aku yang pertama. Orang kaya. Oh tidak, menurutku pria ini perlu dirawat sekarang juga. Silahkan lewat sini, Pak. Tolong buka mulutmu. Ya ampun, ruga mulutmu buruk. Seluruh gigimu menghitam. Tidak itu. Ada selada tersangkut di giginya karena makan sandwich. Benar sekali. Kaca mata aku kaktur, maaf ya. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas. Oh ya ampun, kau punya gigi berlubang lainnya. Semuanya perlu diekstraksi. Semuanya? Lalu bagaimana caraku makan? Oh, kau bisa menggunakan gigi emas, dokter Anne. Biar aku coba dulu ya. Kenapa rasanya manis? Ini bukan emas. Ada coklat di dalamnya. Dia itu bukan seorang dokter. Kau itu dokter gigi palsu. Palsu? Kami harus berterkiripu. Siapa kalian? Polisi? Kami menangkapmu. Kau ikutlah dengan kami. Kau tidak akan bisa menangkap dokter Anne. Hei, berhenti. Kalian tidak akan bisa menangkapku. Oh, gigiku. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, jangan takut untuk pergi ke dokter gigi saat gigimu sakit. Hanya dokter gigi yang bisa membantu gigimu menjadi lebih baik. Atau gigimu akan semakin memburuk. Ingat itu baik-baik ya. Waspadai, obat palsu. Oh, kau masuk angin. Kau harus minum obat. Tidak, tidak. Aku tidak suka obat. Apa kau baik-baik saja? Kakiku. Oh, kau terluka. Ayo kita ke rumah sakit. Aku baik-baik saja, karena aku punya semprotan ajaib. Hanya dengan satu semprotan, semuanya jadi baik. Wow, luar biasa. Apa bisa untuk flu juga? Tentu saja. Aku juga batuk. Cukup satu kali semprot, dan kau akan merasa lebih baik. Ayah, aku ingin semprotan ajaib itu. Aku punya dua botol tambahan. Maukah kau membelinya? Tapi sedikit mahal. Tidak masalah, aku akan beli semuanya. Tapi itu cukup mahal. Ini benar-benar berhasil. Aku akan menipu yang lainnya. Tidak masalah, aku akan melakukan semprotan ajaib yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Tapi flu-nya semakin parah. Semprotan ajaib? Tidak ada hal seperti itu di dunia. Seseorang pasti telah menipumu. Siapa yang menjual obat ini padamu? Tadi kebetulan ada wanita yang lewat. Tuan Hippo, kau telah ditipu olehnya. Bawa anakmu ke rumah sakit sekarang. Ayo, kita cari wanita itu. Semuanya, datang dan lihatlah. Semprotan ajaib. Lihat semuanya. Aku baru saja melukai lenganku. Hanya dengan satu semprotan, semuanya jadi lebih baik. Aku minta maaf, tapi yang pertama datang pertama dilayani. Aku! 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 Baiklah, baiklah. Tidak perlu terburu-buru. Ini dia. Semuanya sudah habis. Tunggu, kami belum membelinya. Aku mau! Aku! 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 Itu dia! Semuanya, jangan khawatir. Aku akan mengambil lebih banyak lagi. Ayo, ikuti dia. Baunya tidak enak. Dolby, kau masih pakai kos-kaki yang sama selama berhari-hari. Ini tidak bau sama sekali. Sepertinya baunya berasal dari selokan di sana. Dia membuat obat dengan air kotor. Aku akan jadi kaya. Oh tidak, lukanya sudah hilang. Aku akan menggambarnya lagi. Luka itu palsu. Saatnya menghasilkan banyak uang. Kenapa dia belum kembali juga? Kemarilah. Sekarang semuanya bisa memilikinya. Kenapa baunya sangat musuh? Oh, kalian tidak mengerti ya? Semakin bau, maka semakin baik. Bibirku sudah lama bengkak. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sini. Jangan meminumnya! Dengar semuanya. Obatnya palsu. Itu tidak bisa menyembuhkan apapun. Omong kosong, kau melihatnya gak? Obat itu sudah menyembuhkan luka di lenganku. Oh, iya benar. Itu sepenuhnya tipuanmu. Papion! Hei! Lukanya digambar dengan pena berwarna. Apa? Jadi dia itu penipu? Dan obat itu dibuat dengan air kotor dari selokan di sana. Itu penginci-cicis kami. Berhenti. Kau akan kami tahan karena kau telah menjual obat palsu. Sekarang kau tahu. Kau tidak akan pernah bisa menangkap dokter Enzo. Itu Enzo lagi. Kejar dia. Kena kau. Kau tidak bisa menangkap diri. Menurutmu aku mudah ditangkap. Tolong, bau. Enzo, kau harus ikut kami ke kantor polisi sekarang. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, tidak ada obat ajaib yang bisa menyembuhkan segala sesuatu di dunia. Jika kau merasa tidak enak badan, sebaiknya kau pergi ke rumah sakit dan dapatkan pertolongan dari dokter. Ingat itu baik-baik ya. Teman yang berbahaya. Kamu mendapat tanyaan. Juri, nanti di sana. Hei, ikuti aku. Oh, tidak. Sampai jumpa. Dasar pencuri jahat. Tuan Beruang, apa yang terjadi? Kepala Polisi Labrador, beberapa anak mencuri permen dari tokoku. Tolong bantu aku. Jangan khawatir, serahkan pada kami. Berapa banyak yang kau dapat? Serius? Hanya ini yang kau dapat? Bisa kita kembali untuk mengambil lagi? Tuan Beruang tahu siapa kita sekarang? Tidak bisa. Kita harus bagaimana? Kita harus mencari yang lain untuk membantu kita. Ini mainanku. Kembalikan. Aku cuma pinjam. Sepertinya aku menemukannya. Hei, kembalikan pada koala kecil itu. Baiklah. Ini mainanmu. Wow, terima kasih. Koala kecil, kenapa kita tidak berteman saja? Teman? Ya, jika ya. Saat seseorang mengambil mainanmu, kami bisa mendungimu. Ken dengarannya bagus. Kalau begitu aku akan aman. Mulai sekarang kita berteman. Ayo, teman-teman. Kita bersenang-senang. Amang-amang, bisakah kau pura-pura sakit perut? Sakit perut? Seperti ini. Aduh, aduh, aduh. Wow, kamu lakukan ini dengan sangat baik. Saat kau lihat tuan beruang di toko, teruslah bersikap seolah kau sedang sakit perut. Kenapa? Tentu saja untuk ngelabuinya. Tidak, tidak, tidak. Kita akan bermain permainan. Kita berteman. Aku tidak mungkin berbohong padamu. Ayo masuk ke dalam. Wow. Dobi, hati-hati. Ada seseorang yang masuk. Serahkan padaku. Hai, nak. Jangan ragu untuk melihat-lihat dan memilih apa yang kau inginkan. Aduh, aduh, aduh. Sakit. Aduh. Tolong. Kau baik-baik saja. Mereka tertipu. Cepat, cepat, cepat. Dimana yang sakit? Perutku. Aduh. Akanku bawa kau ke rumah sakit. Oh, tidak. Aku tidak mau pergi. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Tidak, aku tidak mau pergi. Suara apa itu? Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Iya, bukan apa-apa. Lari. Ayo. Aku tidak mau pergi. Apa itu permainan baru? Tunggu. Mereka mencuri permainnya. Ayo, ke sana. Kerja bagus, kolah kecil. Kau membantu kami mencuri banyak permain. Apa? Kau mencuri permain. Hei, berhenti. Oh, tidak. Polisi. Cepat keluar sana. Oh, tidak. Mencuri itu melanggar hukum. Kalian tidak bisa lari lagi. Dia yang mencuri permainnya. Kami tidak ada hukumannya. Bukan, bukan aku. Hati-hati. Sebenarnya bukan aku. Berhenti kalian. Kalian ikut dengan kami. Kami tidak akan pernah mencuri lagi. Dan aku tidak akan pernah dapat teman baik lagi. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, berhati-hatilah saat berteman. Dan kamu tidak boleh berteman dengan orang jahat. Teman yang tidak baik mungkin mengajarimu kebiasaan buruk, menggunakan kata-kata buruk, atau melakukan hal buruk. Jika temanmu memintamu melakukan sesuatu yang tidak baik, katakan tidak. Dan beritahu orang dewasa seperti guru, orang tua, atau polisi. Ingat itu baik-baik, ya. Iklan Palsu Minuman A Gak usah akan bisa berhenti meminumnya. Semakin banyak kau minum, kau semakin sehat. Wow! Kelihatannya enak sekali. Ayo, beli beberapa. Oke. Satu, dua, tiga. Wow! Enak sekali. Ini kosong. Aku mau lagi. Ayo, lebih banyak kali ini. 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 Ayo! Awas. Hati-hati. Hampir saja, apa yang terjadi dengan kalian? Kami baru saja minum-minuman ini, kami tidak bisa berhenti Dan ini yang terjadi pada kami Aku butuh minuman Ada yang salah, ayo kita periksa Aku doang, aku doang, aku doang, aku doang Aku akan membeli satu Aku doang, aku doang Perfisi Wow, bagus sekali Sepatuku lepas Polisi, terima kasih atas kerja sama kalian Papion, coba kau periksa minumannya Baik Baunya enak sekali Aku akan minum Jangan, ada yang salah dengan minumannya Lihat, itu mengandung banyak hal yang tidak sehat Itu mungkin membuat rambut merotok atau membuatmu kembung Aku tidak mau jadi rotak Semuanya berhenti meminumnya Siapa yang membuat minuman ini? Ini mengerikah? Tenang saja Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan Dengan ramuan spesialku, orang tidak akan berhenti peminumnya Selama aku bisa menghasilkan uang Aku tidak peduli jika rambutmu rontok atau kembung Polisi datang Aku perlu bisa bunyi Katanya pabrik yang membuat minuman itu ada di sini Letaknya ada di tempat terpencil Ayo, kita masuk sekarang Tidak ada orang di sini Kita cari di sekitar sini Ayo cepat Baik Itu aneh Di mana mereka bersembunyi Benda aneh apa ini? Aduh, itu menyakitkan Ternyata kau lagi, Ento Berhenti Teruslah bermain, teman-teman Aku akan pergi Kalian tidak akan pernah bisa menangkap dokter Ento Kau tidak akan bisa lari Aduh Aduh Aku Aku tidak mau meminumnya Tolong Rambutku Kau ikut dengan kami ke kantor polisi Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak Beberapa iklan mungkin menipu kita untuk membeli produk mereka Jangan percaya semua yang mereka katakan Dan berhati-hatilah agar tidak tertipu Ingat itu baik-baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!